Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Dan juga visitnya ini selesai disuruh stadion Dan mereka akan membuat ulasan dan key point-key point Apa yang sekiranya perlu disempurnakan di berbagai stadion ini Pak terkait masalah pendanaan mungkin Pak kira-kira Sorry udah dulu ya kalau misalnya ada yang terkait dengan Nilo Masih ada lagi kira-kira pertanyaan Soal pendanaan mungkin Pak supaya tidak terjadi lagi masalah anok gitu Pak Kira-kira seperti apa nih Pak ke depannya Karena itu kan juga krusial sekali Ya pertama kalau masalah pendanaan Setelah kami laporkan ke Bapak Presiden Bahwa kebetulannya kita sudah ada nomenklatur awalnya itu U20 Dan dari situ itu dialihkan kepada U17 Nanti ada beberapa poin kekurangan itu akan dipenuhi Dan ini dalam proses bersama Kemenpora bersama Kementerian Keuangan Insya Allah tidak ada Kita koordinasi komunikasinya Alhamdulillah baik Jadi ini kita juga terima kasih sekali kepada Bu Menkyu Yang sudah antusias juga menyambut prospek ini Mas betul Oke terima kasih Mas sudah ada laporan belum sih dari PCS sih Katanya sih cukup optimis atau bagaimana karena sebenarnya pipa tunjungannya kayaknya tanpa senyum dan tergas gimana itu Itu kayak apa aja enggak lah kan mungkin jet lag capek mas Enggak optimis kok optimis Oke Terima kasih Kemungkinan enggak dipakai? Kayaknya ya Kayaknya ya Atau karena udah U20 kemarin Kalau dari penjelasan Pak Ketum Presesi Sementara dilihat potensi yang di Jawa dulu Karena melihat kan kalau U17 dari segi logistik dan transportasinya ya Begitu Terima kasih ya mas Sidap Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter